...besar dan tempar apabila mereka mau beruntung akan nyawa saya jadi mengeluk dan mendakwa kenapa mati datang secara mudah sebenarnya adalah salah manusia sendiri karena mengabaikan peringatan sesungguhnya Allah SWT dan setiap mendampingi manusia dengan memberi perbaiki peringatan karena Allah SWT menghendaki agar manusia sentiasa bersiap sedia menanti kedakanan mereka mau dan tidak menganggap bahwa kalau kehatian datang tanpa amaran kita mau berpahal yang unik untuk amaran amaran adalah bersedia untuk berhenti bukan bersedia untuk berhenti bertengok umum tekan minyak kalau berhenti, tak merah, tak mengisi dia dan kita puasakan denda maksimal saya pun yang melanggar hendak-hendak ikut dari keingasan dari keingasan setelah berhenti setelah berhenti setelah berhenti dari paku ikut dari keingasan menurut menurut yang ini itu peringatan yang Allah boleh peringatan Allah boleh peringatan Anda yang manusia sudah berperingatan Yang berbalik, tapi dia masih tidak sedap Masa ketika dia sudah terpikir Bila sampai masa Bila-bila-bila-bila akhari kami Bila-bila-bila akhari kami Tau sabda-bila akhari minaswari Usia yang sudah lalu Ibarat sudah menghampirkan Semenang usia tua 60 tahun, bukanlah masa Untuk lengka dan lain Tapi masa untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal kumur tersebut, berarti manusia Sudah menerima surat amaran yang terakhir Selepas beberapa surat amaran sebelumnya Apabila surat-surat amaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu diabaikan Jika kematian datang Yang kesudahan memburu, maka mereka Tidak boleh menyalahkan orang lain Tetapi diri sendiri yang lalai Amaran Allah Surat amaran Dari-dari 60 tahun Saya selalu Beritahu Dari 60 tahun Dari 60 tahun Sampai lah Dari Ustaz Dari 60 tahun Ialah umur lagi Nanti pun 63 tahun Bukan apa-apa Supaya kita ingatkan Jadi kita masing-masing Supaya kita Jangan Kita larai Dengan Dari 40 tahun Imam Malik Tidak berada di Allah Menunjukkan bahawa beliau Dan Tuhan Yang sesama dengan Menganggap amaran Akhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan menunggu pada usia 60 tahun Tetapi yang di awaran Yang itu ketiga seseorang Mencapai umur 40 tahun Sampai berpikir bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Telah membeli amaran Tak perlu tahu Amaran Pertama Menunjukkan Pada kita Keamal Dari 60 tahun Sebab dari itu Kita sudah cukup dewasa Dulu masa muda Mungkin Seorang politik Tapi sudah sampai 40 tahun Banyak Kalian Salah-salah Dari harap Dan mula Menyinak-yinakkan Dari Dari Ketepat 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 Dan sebagainya Maka insyaAllah Kesedaran Dari Dari Dalam Seperti Wa ta'ala Kebaikan Saat Bagaimana Kita berumah Allah Mahtim Lala I Usia Wa ta'ala Sebagai Ketepat Awal Dia pun Orang Ketepat 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 Tidak semestinya Perubahan itu Mesti dilakukan oleh usia 40 tahun Bahkan Selama Nidik manusia Menjadi sebaik-baik Tungsan Sejak Pemajlis Dari Taklif Ketepat 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 Masih Tidak Membuang Sebarang Perubahan Besar Kemungkinan Dia akan Terterus Berangkat Inggris Apatah Jika usia Sudah mencapai 60 tahun Masih tidak ada perubahan Sehingga Perannya seperti Anak muda Maka benar-benar Dia telah tidak Menghilangkan Amaran Allah Subhanahu Allah Subhanahu Al-Qurduwi Menjelaskan Al-Qurduwi Menjelaskan Al-Qurduwi Menjelaskan Untuk Tidak Melaikan Moga Shiro Menangkat Tidak Yang Tidak Yang Moga Tidak Tidak Istri Kita Pun Sama-sama Allah Masukkan Tidak Al-Qurduwi Kita Tidak Ketika Tidak Anak Kita Isteri Kita Bina Agama Tapi Kadar-kadar Ada dikantar Yang Tidak Terpisah Suami Dalam Syurga Isteri Dalam Anak 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 Ada yang sesuka Ada yang Kenapa Maka Ketika Ketika Terpisah Tidak Tahun Jawa Tidak ню Sampai Kamu Tidak Ketika kekerjaan Tidak Perkiranya Sрыgore Sosial Ada Vakili Bagaimana Kaman Hidangan Tanpa Tidak 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 sepaka lima perspekannya, walaupun sepaka lima perspekannya, suami mendirikan Yesus. Balik rumah, tanya dikatakan, mau anak-anak, mau peluang. Kita pun tak tahu mana istri kita punya. Balik istri, kenapa diperlihatkan? Haan kalmanullah, apa-apa aku, aku mengetuwa. Dalam rumah tangga, al-rija bukawal mahalilisa, kenapa kita? Kita juga, kekakak, kekakak. Kekakak, kekakak, aku cari yang dia, kenapa kita marahkan kekakak. Tapi, cumpah kami. Pada hari ini, kita lalu berkata, kami akan terima, kuih kakakak. Apa nama-nama kami? Kau ya, kalau kita lakukan kekakak rumah, dari buah-buah kita sempat, kalau kalau kita lakukan kekakak, ya? Punya kakak harus bersama-sama. Oke, oke. Kalau yang lain, kita salahkan. Kalau yang lain, kita tak boleh, kalau kita tidak boleh. Dia, gua kita berpengaruh sama. Karena dia tidak tiba, itu juga. Ketua, satu syarikat. Ganti perlindungan, perlindungan ganti apa lagi? Mana takut semua? Takut semua. Istri malah tanya nanti, baju kasih dan kakak, perlindungan. Istri tua semua pakai trakidai, ngerasih ke bumi. Istri biar, emang, tak lakus. Maka sebab itu kita lihat, bila Nabi diutuskan menampakkan kita yang memperlukan. Dan peringatan disebut walnazirah dan peringatan. Amaran, peringatan pula yang perlu kita ambil. Ingatan supaya kita berhati-hati. Sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan kepada kita bahawa mereka diutus di tengah-tengah Masyarakat. Tidak jahil. Bukan masyarakat yang bertamadu. Yang berakhlak. Tetapi di tengah-tengah masyarakat yang jahil. Pembunuhan berlaku. Anak-anak dibunuh dengan kejauh. Ditanam hidup-hidup. Disitulah Nabi diutuskan. Disitulah Nabi dibangkitkan. Bagaimana sukarnya kerja dakwah Nabi. Bagaimana perihnya Nabi menyampaikan seluruh dakwah di tengah-tengah masyarakat yang jahil. Karena kita merasa perihal tersebut. Keputu Tuhan ada rohsain, ternah AS saya, Keputu Sresok. Keputu Sresok. Keputu Sresok. Langsat ada, dokok ada, pulasan ada, rautam ada Semua kita menyebutkan Allah berkuah pada Allah Saya beritahu orang semua Bayangkan bagaimana kalau daun parbuah Di zaman daun Mereka sambut berjalan Kita berjalankan nak-nak keadaan baru Kita selalu berpulai dalam kesenang Maka Allah berhenti kita kesenang Kenapa kita terlibat Kita jadi lekau Kita jadi lalai daripada keamanan yang Allah boleh Jadi kita setiap peringatkan diri kita Perjalanan kita dari orang yang Dengan kesenangan menyebabkan kita lupa diri kita Begitulah para Nabi Musa alaih salam Sejarah berasal membuktikan kepada kita bahawa mereka Di tengah-tengah masyarakat yang ini Dikalang suatu bangsa yang kejam dan keras hati Tidak mudah menerima nasihat Hampir sering tahu Nabi Noh alaih salam menyeru kaumnya Tetapi peringatan yang sampai kepada Nabi Noh Bukan sahaja disabuk dengan ejekan Malah dengan pengusuhan dan kekejangan Apa yang mereka kata khina Nabi Nabi Noh gila seling tak betul Semua ini orang gila Adakah buat pashtera atas bukit Bengong Mereka membodohkan Maka orang berasal gelap Melihat bagaimana Nabi Noh berkejur Membuat pashtera atas bukit Tetapi setakat itu Namun gila Atau menyerupkan Nabi Noh Mereka akan naik pelang-pelang Dan mereka Membuat Nabi di atas Bakhtera Nabi Noh Bakhtera tak siapkan itu Dan dengan Nabi Penuh gelap Bakhtera Punya jahat Tetapi Allah balas tadi Akhirnya Allah yang Mengunturkan Bakhtera Nabi Noh Menjadi Menjadi tutup Disapatkan Nabi Budi Menjadi tutup Sikit-sikit sampai ke mata Itu Itu Dan sayalah Di atas Pergelapan Di atas Penelitan Mereka Tak ada lagi Mereka Sengok bersama Masa Ada suara Tata 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 Masuk ke Bakhtera Nabi Tata 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 Masuk ke dalam mata kata semangat, adat menegis. Menegis yang sudah lama oleh menegis itu Jadi benar, dia memasak Dia memasak kata-kata, dia memasak Allah ngomongin, aku bilang, satu bulan kamu kata, celaya matah Wih, dia kata, rupa deh Nah, dia mula, makanya Maka itu mengetahkan, mata ada celaya Lalu, sahabat-sahabat, kata, 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 kita dengan bapak kata, 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 kita ada 4, kata, 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 kata. Pakat gula-gula naik, ambil sabun, ambil sabun kat badan, boseh tuan-buan. Maka mereka nampak balik, sampai dah tak darah, kikip pun. Ambil sabun-sabun, sabun, boseh lah kat badan-bidu. Tentu-tentu nampak, nampak orang darah. Tentu-tentu nampak, nampak orang darah. Tetapi tetap degil juga tahun-tentu tahun. Nabi Noh berdakwah, yang terima seruan Nabi Noh pun tak sampai sebabnya orang. Bahkan zuriat Nabi Noh sendiri tidak beriman. Anak Nabi Noh tak beriman. Buka ikanlah anak, naiklah atas bakteran, kamu akan selamat. Banyak yang besar, bukanlah satu fenomena biasa. Tapi ada musimah yang Allah turunkan di atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Yang tak beriman kepada Allah. Wahai anakku ilah bakteran, ya InsyaAllah bila kamu naik, kamu akan selamat. Yang tak beriman kepada Allah. Aku jawab anak Nabi Noh. Anak Nabi Noh kata kepada bapaknya, Wahai bapakku! Sesungguh hijabal, hijabal, bukit itu. Boleh menyelamatkan. Dia masih ada laporan di bukit. Puncak putih masih timbul. Para ulama tafsir menjelaskan kenyataan anak Nabi Noh, anak Nabi Noh. Sekularisme. Telah berlaku di zaman Nabi Noh Alisa. Dia tengok benda yang lepas. Dia anggap benda yang lepas itu boleh menyelamatkan. Orang sekuler dia nampak ini, berlaku pemisahan antara penerang dan penerang. Maka orang sekuler dia nampak semayang-semayang. Dia nampak semayang di kajak saya. Bagaimana dia berlaku pemisahan dalam bentuk ekonomi yang bukan sekuler. Bagaimana dia memahami tentang jenayah. Dia kata jenayah dah lalu berlaku. Apakah itu hukum yang harus pandai lalu berlaku. Kalau menurut saya, untuk mengundang sibil dah cukup baik. Maka dia tidak nampak undang-undang Allah. Maka undang-undang Allah diketatikan. Maka ini sebut. Anak Nabi Noh Alisa. Dia tengok bukit. Dia kata bukit itu boleh selamatkan dia. Tapi akhirnya apa yang merlaku kepada Anak Nabi Noh. Telah. Mati Anak Nabi Noh untuk itu. Anak Nabi Noh. Anak kita. Baik itu kita tengok banyak pernah. Walaupun kita ada ahli kita. Tahu ada kitab. Tahu ada kitab. Tahu ada kitab. Tahu ada kitab. Kita akan mengandungi seasonin. Tahu ini. Tahu ada kitab. Tahu ada kitab. Tahu ada kitab. Tahu 3. Tahu ada kitab. Tahu dia dan dia masih. Tahu ada kitab. Tahu ada kitab, Udah mudah-mudahan dia tak beroponan seorang tanah masjid. Tapi dia sembahin. Kita tak akan tahu dia lah. Tapi kalau kita tengok anak kita, kita tengok lagi. Tanya istori kita. Kita tak gerok, tak gerok. Dia tak mungkin. Istori kita pula kita minta parah. Dia buat kerja malam, beker sekolah. Istori pula beki. Kacau. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita kena pastikan. Tangan beroponan untuk berikut. Yang terakhir ini, kita sampaikan kepada istrinya. Anak-anak kita. Nabi Musa al-Israel dikutuskan di tengah-tengah masyarakat baru dikutuskan. Sekalipun berbagai makjizat perasuda telah dikutikan kepada mereka. Saya mengikuti keistimewaan yang belum pernah dikutuskan sebelumnya. Dengan dilatangkan makanan dari persyukur. Apabila Bani Israel dalam keburuan, dalam kelaparan. Pada ketika itu, mereka dikutuskan Nabi Musa. Mereka kata, wahai Musa, berdoa malah kepada Allah. Kalau benar-benar doa Rasul, maka doa Rasul adalah mustajah. Supaya datangkan makanan kepada kita. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dan Nabi Musa berdoa kepada Allah. Allah berdoa kepada Allah. Allah berdoa kepada makanan sebagai hidangan dari peranian. Nabi, manna dan salwa. Adakah Allah berdoa kepada kita? Bagaimana? Kita berdoa dengan Islam. Dapat, oh apa? Eh makanan, datang. Tak barang kita berdoa dengan imam. Tolong-olong ngomong. Minta makanan. Nasih ke последiaan kita. Nasih muda, kan? Imam. Kalau berdoa-doa-doa. Minta kamu akan disana lapor. Kamu akan disana membutuhkan makanan. Tidaklah makanan dari wajah. Denung-denung dalam makanan. Semua orang kita lihat, ayah-ayah jahat Tapi, kita umat Muhammad tak diberi makan Sebagaimana umat dari Musa? Yang dinamanya Musa berdua Mana ialah maizan-maizan Yang termik macam umur padi Untuk mana? Salwa bumbu kecil yang datang di depan Bukit Tuhan telah makan dan makan Lalu mereka berdua makan Sedap, bukan minum Lepas itu Lupa kelana Musa, wahai Musa Dan boleh makan kepada kamu Kami ingin minuman kepada kamu Misalnya minum Buat minum kepada Allah Supaya Allah boleh minum Minuman kepada kamu Lalu Allah perintahkan kepada Musa Dengan tongkat yang pukul batu Daripada batu terkeluar 12 mata air Kenapa keluar 12 mata air Kenapa tak keluar satu mata air Kerana dalam Israel Ada 12 golongan Satu golongan dia ada kedua Ambil satu Pantulan air Mata air itu Jadi 12 mata air Seperti 12 mata air Depan mata Depan mata berbukti Kebenaran Rasul Kebenaran Islam Dari bawah Dari Musa Datang lagi wahai Musa Semoga Allah Dia berbukti Semoga Allah Semoga Allah Semoga Allah Semoga Allah Bila sampai di atas tepi Lautnya Dikejak oleh tentera Terima kasih Allah Sampai di depan mata bila Nabi Musa berumah habis memati terlalu kemati pada ketika itu, Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendapat kita 40 hari Nabi Musa tinggalkan rumahnya dulu dengan Nabi Harun boleh jadi pukul banyak perempuan kerana melihat anak-anak yang boleh cakap mereka dipercaya kepada anak-anak ini dia membuat tatu tulisan ini kemudian juga tatu nombu dan tatu anak-anak itu mereka cakap karena yang kita manusia akhirnya itu kita tengok orang pada pilihan sikit kita bercakap kami berbohong kita terus kita pakai tangkap berbohong kita selama berbohong saya dulu kita masuk sepas saya satu tangkap kita percaya dengan bunda yang berbohong macam buah juga umat Nabi Musa setelah Allah tundukkan dua macam-macam orang kisah Nabi Musa berikan kekegilan dia tetap dia tidak berbohong sampai sekarang ini yang sekali menggandang kita berbohong pasti yang sehat yang sehat yang sehat mereka tidak tahu kenapa mereka mereka terbohong morsi mereka ketuk sempatnya bapak itu kita tidak tahu tidak tahu orang-orang bantuan manusia makanan yang berbohong tidak masuk karena sempatnya itu kita boleh kami terbohong sekarang kalau dulu morsi dia bukan itu yang saya takut sana tidak dia bukan sejenis morsi dia bukan tidak supaya bantuan kemanusiaan boleh masuk melalui jalan-jalan yang diterima bagi duit itu ataupun kita diterima kembangkan disitu akan sampai kepada rakyat awas israf ini tidak berkati, berpuas hati selagi mana umat islam tidak direnyakkan daripada muka bumi itu sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran Allah menggunakan kalimah dia tak kata la lalu selama-selama dan sampai kian itu masuk tidak kaya tuah tidak kaya tuah masalah itu malah dikatakan umat islam dia tak kata di dalam Al-Quran itu masalah itu di agama masalah itu agama mereka tak tapi cara hidup mereka satu kejayaan besar bagi orang Yahudi dan Nasrallah bila kita ikut perangai Yahudi dan perangai Nasrallah dengan sistem kita kata menggunakan segala kepentingan ini untuk menayangkan diri sendiri itu cara hidup itu kapitanis yang harus kamu orang kapitanis yang kaya semakin banyak sebetulnya yang ada masak orang-orang sikit yang dalam keadaan kalau kata saya dulu dia hidup senang sikit tapi sekarang dia jatuh ke paras kelas kemiskinan sebab bayaran kira petrik naik kereta naik kereta naik semua ada naik minyak naik keluar pada rumah bayar puluh syarikat dengan kelas tak berlalu puluh selalunya puluh orang lalu dari pasal yang kaya semakin banyak yang sikit semakin sikit orang lalu ketak memang sangat besar setelah hal-hal yang terapak perundak sangat jadi mereka beriksa sampai sekarang sudah buat perjanjian mereka menggantikan perjanjian saya ingat satu dengan Ustaz Zakirnai seorang pelanggan yang hebat dia ada sahabat yang dibuat pas kita beritahu kemana dan kemurahan Surahil di Surahil ketuan-ketuan di Surahil yang buta banyak banyak yang buta ada kemurahan tembok atau kemurahan kemurahan mereka kemurahan mereka menjual tentu mata pasir ditaburkan mata pasir datang bila kena mata putar dan ada yang memberitahu mereka nampak dua kumpulan manusia satu kumpulan tentera yang pakai serba hijau satu kumpulan yang pakai serba putih sedangkan tentera hamas uniform hijau sedangkan putih itu 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 yang menjadikan soal maka kita waksudah yang beriman kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun dan pergolongan pergolongan itu datang dalam bentuk yang bermacam-macam kalau dengan pergolongan Allah subhanahu wa ta'ala turun dan pergolongan dalam bentuk tentera-tentera mereka dan tentera mereka turun tentera Islam Abdul Rahman bin Aw yang berkeluar di sebarang bukit bila selesai peranan itu dan sahabat teknologi kita hebat suruh berkelepangan banyak itu yang mati banyak mana tentera mereka yang berhubungan berhubungan dalam perang khadar pertolongan Allah dalam bentuk mereka bukan mereka kami habis tentera ni dia dah kata tentera Islam mendakwa nampak dua kumpulan manusia satu hijau satu tit itu mana yang mati itu mereka sebab itu warna hijau begini cantik jadi sebab itu ini gambar bukan bagaimana pertolongan Allah itu sudah terakhir yang menurut yang menurut yang yang menurut itu yang menurut itu yang atas barang ketika berhubungan darahnya mematangkan barang bagaimana penyiksaan belakang bagaimana penyiksaan penyiksaan bagaimana bagaimana penyiksaan penyiksaan berharap bagaimana yang terhadap berdoa supaya melahur pergolongan Nabi tidak berdoa Nabi kata ini ujian berdoa ke atas diri walaupun hampis kulit yang merecut dapat meleleh jatuh Nabi kata ini ujian Allah Nabi tak berdoa dalam ayat yang disebut apakah kamu sangka kamu akan masuk syurga dengan mudah semua datang mengujian daripada Allah kamu terpaksa menempuh dan merocok berbagai perhitaan dan penyiksaan dikonca dengan ujian dan coba sehingga matalah mereka matalah Nasrullah bila Allah Allah tidak pertolongan Allah tidak kita yakin bahawa pertolongan Allah itu kita kena merentati syarat jangan jadi itu tidak merentati syarat orang lain tidak kerja dan kita merendah merendahkan orang lain dalam kerjaan kita masa kita sudah cukup bekerja tapi hakikatnya hati kita Allah yang mengatakan adakah itu syarat untuk Allah beri kemenangan adakah bila Allah beri kemenangan kita jadi orang yang mengambil kesempatan dengan kita tidak mau menjatuhkan dan meruntuhkan jariah kita meruntuhkan jariah di atas peruntuhan jariah dan orang yang meletakkan itu harus mempati syarat sebagaimana Allah jantikan pertolongan wafat kumkari dengan pertolongan Tuhan sebab Tuhan melihat tepulang istana di bawah itu di sana mereka mati tapi tengok wajah mereka semua ada wajah orang prasuti semua sebab mereka tidak nampak syurga mereka nampak syurga tukas mereka sudah selesai mereka disambut oleh para pidadani syurga sebagai syurga yang menaruh mereka bebas terbang mana-mana pintu syurga masuk ke dalam tembola pulungan hijau itulah nekma yang berjadikan kepada mereka minamumini nari jarum sarafumma ahri wafat 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 ini Allah kita pukul hal ahri wafat el m PCs m murah tukis at ap bat ayak matah ayak 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 yuk ayak 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 Alhamdulillah yalalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.